assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fitproject continue oke disempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari pengembalian dana yang gagal ya seperti ini untuk notifikasinya jadi buat teman-teman yang mungkin kalian mengalami kendala seperti ini untuk metodenya sebenarnya mudah sekali ya disini kenapa pembayaran dananya gagal dikarenakan kalian belum memverifikasi akun Shopee Pay juga belum memverifikasi akun bank yang kalian miliki di akun Shopee ya oke disini untuk caranya kalian bisa masuk ke menu akun di pojok kanan bawah ataupun menu saya lalu pilih ke menu tambah metode ya di bagian sini nah tambahkan metode dan dibawah kita melihat ada notifikasi juga tambah ke rekening bank dan aktifkan Shopee Pay untuk mengaktifkan Shopee Pay ini menggunakan KTP ya jadi kalian perlu input KTP nya dan untuk video itu sudah saya buat juga namun di video ini kita akan melakukan penginputan rekening bank untuk lebih mudahnya jadi nanti uang ini akan dikembalikan ke rekening bank pribadi ataupun rekening bank yang sebelumnya sudah kita input ya pada akun Shopee ini ya untuk caranya disini kita akan pilih ke menu tambah ke bank di pojok kiri bawah nah seperti ini oke lalu kalian akan dilakukan ke halaman seperti ini nah nomor rekening disini kawan inputkan saja kemudian pilih banknya kita akan menggunakan PCA dan input nomor rekeningnya ya cuman oke ya disini sudah menginput nomor rekening dari PCA lalu pilih konfirmasi nah disini atas namanya ada kemudian langsung klik selanjutnya nah kami tidak memperfirmasi silahkan coba kembali nanti ya disini tidak tidak dapat ya karena rekening ini sudah saya gunakan namun kita akan menggunakan rekening mandiri oke kita akan menggunakan rekening mandiri bank mandiri bank mandiri ya kita akan menggunakan bank mandiri OPM oke kita akan konfirmasi dan selanjutnya saya masih belum bisa ya jadi kalau disini perlu aktifkan saja Shopee Pay nya aktifkan Shopee Pay oke dengan melanjutkan kita klik lanjutkan lalu disini kalian harus mengebut kode di WhatsApp ya untuk kode verifikasinya kita akan menunggu kode verifikasi yang muncul nah disini sudah muncul dari Shopee pasti ya 292334 292334 ya 292334 oke nah disini masukkan pin Shopee Pay ya konfirmasi kembali oke sudah dibuat nah disini kalian bisa gunakan biometrik namun tidak perlu nanti saja dan disini akun Shopee Pay nya sudah dibuat ya namun disini kalian harus melakukan upgrade terlebih dahulu menggunakan KTP yang kalian gunakan supaya dari saldo yang kalian miliki di akun Shopee Pay ini dapat ditransfer ke rekening bank jadi untuk pengembalian dananya seperti itu nanti akan masuk ke akun Shopee Pay kalian dan disini kalian tinggal ditunggu ya oke nah disini sudah langsung dikembalikan saldonya oke kita akan lihat pengembalian dana sedang diproses ya oke langsung terlihat infonya seperti ini dan silahkan kalian tinggal ditunggu saja untuk beberapa menit selanjutnya dan maksimal disini hanya satu hari kerja dan begitu untuk cara mengatasi saldo yang tidak dapat diproses dari akun Shopee ataupun pembayaran yang sudah kita pembayarkan melalui belanja dari Shopee semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye